Tapi ingat, siapapun hari ini yang kemudian mendapatkan ujian dari keluarga Ingat, Allah kalau menetap satu pintu, Allah akan buka pintu-pintu yang lain dalam kehidupan kita Sabar saja Apa yang kita ambil? Kita ambil kesinyan Ibrahim Nabi Ibrahim itu kemudian mendapatkan ujian dari bapaknya Tapi ketika kemudian beliau mendapatkan ujian dari bapaknya Allah berikan ganti, Allah ketika menetap satu pintu, Allah buka pintu-pintu yang lainnya Apa pintu yang dibukakan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim? Allah berikan pengganti, dua anak yang menjadi seorang Nabi dan seorang Rasul Siapa? Ismail dengan Ishak Ishak kemudian turun ke Ishak, Ismail turun kepada Nabi Muhammad Itu keluarga Nabi, keluarga Rasul, keluarga para Nabi itu keluarganya Nabi Ibrahim Maka ujungnya itu semuanya ke Ibrahim Masya Allah Jadi disitu kita mendapati, masih poin yang pertama adalah Kalau Allah nutup satu pintu, Allah itu akan bukakan pintu-pintu yang lain Cuma sabar saja Nunggu keputusan dari Allah ketika kemudian Allah sedang memberikan satu kesulitan ketika menutup satu pintu Nabi Ibrahim ketika diuji dengan bapaknya, Allah tutup Dia tidak bisa mandai bapaknya, tapi Allah bukakan pintu yang lainnya Allah berikan kepadanya anak-anak yang solid dan kemudian menjadi Nabi dan pengganti dan penafasnya Dari dakwah yang disampaikan Ibrahim Sama dengan Muhammad Rasulullah itu diberikan oleh Allah juga ujiannya sama Dikasih Yaitu kemudian ujiannya itu siapa? Pertama kali yang langsung berkata dengan keras kepada Nabi Muhammad Abu Lahab Yang benar-benar siapa? Abdul Uzzah bin Abdul Muntalib Abdul Uzzah bin Abdul Muntalib itu nama aslinya Abu Lahab Dia disebut dengan Abu Utaibah Abu Utaibah itu wajahnya memang berseri-seri Rambutnya panjang dikuncit Makanya ketika dikumpulkan di Padang itu Kemudian di Bukit Maka kemudian Rasulullah mengatakan Maukah aku beritahukan kalau kalian bahwasannya di belakang kalian itu ada sebuah musuh yang siap menyerang kalian Kalian percaya atau tidak? Lalu kemudian para orang Keras mengatakan Ya, kami tidak pernah kami mendapatkan engkau itu berdusta Lalu kemudian Nabi mengatakan Ini Saya memperingatkan kalian dari adab yang pedih Langsung Abu Lahab berkata apa? Tabban laka ya Muhammad Alihada jama'atana Sambil mengibaskan tangannya Alihada jama'atana ya Muhammad Orang kafir itu Pak Kalau benci sama orang muslim Ya dengan matanya Ya dengan tangannya Ya mengibaskan tangannya Makanya kemudian Allah langsung turunkan Tabbat ya da Nabi Muhammad Ketika Nabi Muhammad mendapatkan ujian Yaitu adalah pamannya Allah sediakan kepadanya Sebuah pengganti Siapa penggantinya? Khadijah Makanya untuk menadapati Bagaimana seorang istri yang sangat sabar Kecuali Khadijah Tidak ada orang yang paling sabar Menemani Nabi Kecuali Khadijah Makanya Nabi tidak bisa melupakan Besarnya cinta beli kepada Khadijah Pemenang hatinya Nabi itu Khadijah Seorang wanita yang luar biasa Yang kemudian menemani Nabi Sampai kemudian hartanya yang dia miliki Habis untuk menemani dakwahnya Rasul Bahkan kemudian saat itu Nabi Muhammad Melakukan pekerjaan yang tidak lazim Dilakukan oleh laki-laki pada zaman itu Apa? Kerjaannya Nabi ke puncak gunung Untuk takhanus Takhanus dia Di puncak-puncak gunung Pulang-pulang pagi Pulang-pulang pagi Dan itu tidak lazim dilakukan oleh laki-laki Pada zaman itu Tapi Masya Allah ya Khadijah tidak pernah keluar Satu kata patah pun Ketika dia kemudian merasa keberatan Dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Sampai kita dapati Nabi Muhammad Pernah turun Dalam keadaan gementer Kemudian dengan begitu lembutnya Khadijah menyelimuti Nabi Muhammad Masya Allah Coba kalau wanita wak hari ini Tuh kan Pulang-pulang gementer Makanya malam-malam ngapain Itu kemudian Tidak terjadi Kepada Ibunda Khadijah Makanya Ibunda Khadijah itu Sampai kemudian Diberikan oleh Nabi Sebuah kabar gembira Diberikan sebuah rumah Dan rumah yang diberikan Oleh Allah kepada Khadijah Rumah yang terbuat Dari mutiara dan permata Dan Allah jadikan rumah itu tenang Kenapa ada kata tenang Pada rumah yang Allah berikan kepada Khadijah Untuk menggantikan keributan Yang dirasakan oleh Ibunda Khadijah Ketika dia menemani Rasulullah Di dalam dakwah Karena setelah dakwah jahriah Orang itu pada datang ke rumahnya Rasul Buka pintu Tutup pintu Buka pintu Tutup pintu Dan tentunya kita paham Wanita itu kan Rumah istananya itu rumah Tapi Khadijah betul-betul Tidak pernah merasa keberatan Dengan apa yang dilakukan suaminya Disitu kita pelajari ya Bapak Ketika Allah menutup satu pintu Allah buka pintu-pintu yang lainnya Allah sulitkan Ibrahim dengan Bapaknya Allah mudahkan Ibrahim dengan putra-putranya Allah sulitkan Muhammad dengan pamannya Allah jadikan penggantinya Yaitu Adul Khadijah Makanya kalau kita hari ini mendapatkan ujian dari keluarga Fahami Sesungguhnya ujian dari keluarga kita Sesungguhnya kalau kita sabar Pasti ada penggantinya Entah penggantinya kita mendapatkan komunitas mejid yang enak Buat kita datang Mungkin kita mendapatkan gantinya Dari kemudian teman-teman yang baik dan memperhatikan kita Mungkin kita mendapatkan penggantinya dari paman-paman kita Yang dulunya tidak terlalu senang dengan kita Tapi yang jelas Kalau Allah menutup satu pintu Allah akan bukakan banyak pintu yang lainnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya